assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua lanjut lagi hari ini tutorial tentang bagaimana cara kita mengubah tema website yang sudah pernah kita buat sebelumnya itu yang melalui blogger ya jadi disini langsung aja kita buka itu blogger.com dulu kalau misalnya teman-teman sudah pernah melihat video saya itu melalui bagaimana cara kita membuat blogger itu teman-teman harusnya sudah pernah tahu nih di video saya sebelumnya itu sudah pernah ada bagaimana tutorial kita membuat situs blogger gitu nah ini kita login lagi saya ajarin dari awal teman-teman semua ini saya menggunakan Raja Wali komputama menggunakan Raja Wali komputama kemudian kita login menggunakan email kita sudah menggunakan email kita kita masuk ini kalau teman-teman masih ingat ini kalau kita buka itu situs saya adalah rajawali komputama.blogspot.com nah ini situs saya yang pernah saya buat sebelumnya ini temanya masih temanya masih jelek sekali ini teman-teman jadi kalau misalnya kita pengen merubah itu sebenarnya ada di sini teman-teman ada di tema ada di tema nah jadi sebenarnya tema-tema itu bisa kita rubah kita lihat di sini kalau pengen temanya seperti ini kita tinggal klik saja kalau sudah klik saja kita terapkan secara otomatis website kita yang ada di sini atau blog kita yang ada di sini kalau kita refresh itu sudah berubah menjadi tema yang baru nah seperti ini teman-teman jadi tema-tema dari blog kita itu sudah baru kayak gini jadi sebenarnya teman-teman bisa milih banyak sekali template-template yang gratis yang ada di sini ya ada kayak gini nah ini kalau misalnya kita nyoba yang ini boleh kita coba kemudian kita terapkan dalam hitungan detik teman-teman template kita dari blog kita itu sudah berubah nah tetapi ada cara lain bagaimana cara kita kalau pengen lebih baik lagi pengen cari di browsing boleh kita cari di Google misalnya ini teman-teman ya template template template-template blogger gratis ya nah ini kita cari disini saya pernah menggunakan ini ya Goya bi-template nah disini misalnya kita pengen temanya seperti ini nih seperti ini ya paper review kita klik kemudian kita download nih teman-teman nah disini ada download oke sudah kita download sudah selesai sekarang kita buka nah ini nah ini sudah ada dua ya tadi saya klik dua kali ya kemudian kita ekstrak dulu jadi kalau misalnya kita pengen merubah template itu nanti kita akan mendapatkan atau yang kita download itu adalah kode XML nya seperti ini teman-teman jadi ada XML jadi inilah yang nanti bakal kita upload kan ke dalam tema dari YouTube kita itu teman-teman nah ini yang website kita tadi ini blognya sekarang kita pengen merubah nih template yang baru caranya gampang sekali teman-teman kita tinggal masuk sama ke menu tema kemudian kita sesuaikan disini ada sesuaikan kita pilih menu sini lalu kita pulihkan kita pulihkan kita upload setelah kita upload kita pilih yang di download tadi kita download tadi itu ada oh disini ada oh disini ya kita download maaf disini ada nih power review free version nah ini kita download yang XML nya nah setelah itu loading kita lihat teman-teman disini ada memulihkan tema jadi tema kita akan berubah sesuai dengan yang sudah kita download tadi itu mudah-mudahan tidak lama nah ini tema sudah dipulihkan kalau kita refresh dari website kita kembali nah temanya sudah berubah seperti ini teman-teman keren kan jadi teman-teman gak usah gak usah bingung gimana nih tema saya jelek saya pakai yang standar tapi gak keren nah teman-teman dengan menggunakan tema yang teman-teman download dari template-template yang tersedia di blogger yang gratisan itu banyak sekali penyedia-penyedia yang menyediakan template-template gratis nah seperti itu teman-teman bisa pakai salah satunya yang ini tadi kita bisa menggunakan goyabitemplates.com nah ini banyak sekali template-template blogger teman-teman sobat-sobat semuanya jadi template-template ini sangat keren-keren sekali dan ini semuanya gratis teman-teman tinggal pilih saja yang mana tinggal teman-teman download lalu jangan lupa uploadkan pada menu tema disini ya teman-teman nanti website kalian akan bagus kayak gini baiklah cukup sekian tutorial saya tentang bagaimana cara kita mengubah template dari blogger atau blog kita menjadi lebih bagus menggunakan xml atau template-template yang ada di google ya sekian dari saya teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih